Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan Tetap Ada bersama saya Fanny Paendong Tidak ada sesuatu yang baru di dalam dunia ini, itulah kutipan dari pengkotbah di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang sebenarnya baru bagi manusia karena sebelumnya sudah pernah terjadi dan Tuhan lah yang telah memberikan segala sesuatunya kepada kita sebagai manusia namun sayangnya kita tidak dapat menyelaminya tidak dapat mengetahuinya bagaimana Tuhan dapat menolong kita dan dengan cara apa Tuhan mau menolong kita sebagai manusia bahkan menyelamankan kita pengkotbah pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang kelima belas kita bisa belajar dari sini aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerip payahnya itu juga adalah pemberian Allah aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia yang sekarang ada, dulu sudah ada dan yang akan ada sudah lama ada dan Allah mencari yang sudah lalu sekali lagi dikatakan dalam poin pentingnya Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia saudara ku, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan-pekerjaannya Tuhan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah ada bahkan pekerjaan-pekerjaannya Tuhan yang belum ada yang belum kita lihat dengan secara kasat mata namun kita beriman Tuhan lah yang telah memberikan segala yang terbaik di dalam hidup manusia termasuk waktu dari hari ke hari day by day setiap waktu yang kita jalani ini Tuhan juga memiliki rencananya dengan memberikan waktu yang tepat untuk menolong umat-umat pilihannya untuk menolong kita semua yang berharap dan menantikan Tuhan kita biasanya baru tersadar ketika kita sudah ada di tujuan akhir dari pertolongan Tuhan sudah ada di ujung jalan menikmati mujizat dan pertolongan Tuhan baru kita tersadar dan biasanya kita akan berkata oh ternyata itu maksudnya Tuhan oh saya baru mengerti kenapa Tuhan baru sembuhkan saya sekarang kenapa Tuhan harus memberikan pekerjaan kepada saya ketika saya keluar dari pekerjaan yang lama oh saya baru sadar ketika sudah menantikan sekian tahun lamanya memperoleh keturunan ternyata Tuhan baru kasih keturunan di usia pernikahan saya yang ke 10 tahun atau ke 17 tahun dan kita itu baru tersadar segala rencana-rencana Tuhan ketika kita ada di ujung jalan kekasih-kekasih Tuhan renungan hari ini mengajarkan kepada kita Tuhan itu tetap ada dia alfa dan omega dia selalu ada di setiap waktu-waktu yang kita jalani ini bahkan waktu-waktu yang akan kita jalani ke depan saya percaya bersama dengan Tuhan kita pasti cakap menemukan segala perkara di sana Terima kasih.